Intro Komisi 1 DPR RI menegaskan, kelompok-kelompok penyebar ujaran kebencian dan fitnah berbau Sara harus diberantas dan dihukum berat. Selain itu pihak-pihak yang menjadi penyokong dana juga harus dikejar. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI TBH Sanudin mengapresiasi aparat penegak hukum yang berhasil membongkar sindikat penebar ujaran kebencian bernama Sara Sen. TBH Sanudin mengatakan sindikat tersebut harus dijerat dengan undang-undang ITE karena kelompok tersebut berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. TBH Sanudin juga meminta kepada aparat penegak hukum agar tidak pandang bulu dalam memberantas sindikat penebar kebencian dan Sara. Termasuk menangkap pihak atau kelompok tertentu yang memesan jasa agen penebar kebencian. Karena sesuai dengan undang-undang ITE mereka dapat dikenakan beberapa pasal. Itu terus siapapun apakah dia TNI, mantan TNI atau barangkali partai dari siapa saja hukum harus ditegakkan. Pendapat serupa diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Mutiah Viada Hafid. Mutiah Hafid menegaskan aparat penegak hukum harus fokus dalam mengejar pihak-pihak yang menggunakan jasa penebar fitnah tersebut. Menurut Mutiah, kelompok-kelompok tersebut tidak akan muncul apabila tidak ada permintaan dari penyokong dana. Siapa yang menjadi pendonornya atau sponsornya gitu dan kegiatan-kegiatan seperti apa yang telah dilakukan sebelumnya gitu. Saya rasa ini bisa menjadi kunci awal untuk masuk kepada membuka lebih banyak lagi jaringan-jaringan sindikat penyebar hoax di dunia maya.